Pemirsa saat ini terdapat perubahan definisi orang dalam pematauan jika sebelumnya ODP merupakan orang yang pernah berpergian dari luar negeri atau daerah terjangkit virus corona. Dan kini ODP merupakan orang yang memiliki keluhan demam dengan gejala batuk, pilet, dan gejala lainnya. Postal virus corona atau COVID-19 masuk ke Lampung dan satu warga Lampung dinyatakan positif terkena virus corona. Maka orang yang ditetapkan sebagai ODP adalah orang yang memiliki keluhan demam serta gejala batuk, pilet, dan lainnya atau pada dua minggu sebelumnya mengalami keluhan demam. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Lampung Rehana pada selesai sore. Menurut Rehana, masyarakat yang memiliki keluhan demam bisa melakukan isolasi diri di dalam rumah, menjaga kesehatan tubuh, serta memakai masker dan hand sanitizer. Masyarakat juga diperkenankan untuk memeriksa kesehatan tubuh mereka ke puskesmas terdekat untuk mengetahui gejala yang terjadi. Orang dalam pemantauan itu memang kenapa drastis turun, yang pertama memang sudah selesai kita pantau. Yang kedua, ada perubahan definisi operasional daripada ODP itu sendiri. Kalau dulu semua orang yang masuk, sebelum kita menjadi daerah terkonfirm dan terjangkit, itu semua yang masuk, kita jadikan ODP. Kalau dia dari daerah datang dari luar negeri, yang negara terkonfirm, atau dari wilayah terjangkit, DKI, Jawa Timur, Jawa Barat, sekarang kita sudah daerah terjangkit. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, per hari Selasa 23 Maret 2020, terdapat perubahan drastis dalam daftar ODP dari sebelumnya 724 orang menjadi 70 orang setelah dilakukan pemantauan 14 hari. Sementara untuk PDP bertambah menjadi 8 orang dan yang positif tetap 1 orang.